Intro Selamat pagi Bapak Ibu Suara yang dikasih Tuhan Sebelum kita mendengar Nungan Manarema Mari kita sama-sama berdoa Bapak mengucap syukur buat kesempatan yang masih kami dapatkan Untuk mendengar kebenaran firmanmu lewat Renungan Manarema Urapi hambamu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini Supaya baik yang menyampaikanmu pun yang mendengar Sama-sama diberkati oleh Tuhan Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Haleluya, Amen Bapak Ibu Suara yang dikasih Tuhan pagi ini kita akan sama-sama belajar Sebuah kebenaran yang saya beri tema Semangat kebersamaan Dari kisah para Rasul Fatsal yang ke-16 Ayat 4 sampai ayat yang ke-5 Kisah para Rasul 16 Ayat 4 sampai ayat yang ke-5 Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota Dan Paulus dan Silas Menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil Para Rasul dan para Penatua di Yerusalem dengan pesan Supaya jemaat-jemaat menurutinya Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman Dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya Bapak Ibu Suara yang dikasih Tuhan Kalau ada sebuah foto yang ditunjukkan kepada kita Siapakah yang akan pertama kali kita lihat Dan perhatikan dalam sebuah foto Dimana kita juga ada di dalam foto itu Pasti yang kita cari adalah diri kita sendiri Mengapa? Karena pada umumnya manusia selalu ingin diperhatikan Dinomor satukan dan dianggap lebih penting dari yang lain Sifat demikian sebenarnya tidak akan merugikan orang lain atau masyarakat Sejauh hanya sebagai kecenderungan ketika melihat foto Tapi jika sifat ini terus dibawa dalam kehidupan bergereja Apa yang akan terjadi Semangat kebersamaan tampaknya sangat dijunjung tinggi oleh Rasul Paulus Kebersamaan ini bukan berarti individu-individu Yang berkumpul bersama dalam satu gedung gereja Menyanyi bersama, berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama Kebersamaan tidak sama dengan bersama-sama Kebersamaan itu mempunyai dan menghormati tujuan yang sama Berjalan ke arah tujuan yang sama Dan berkomitmen penuh untuk mencapai tujuan itu secara bersama-sama Seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas dalam ayat yang kita baca tadi Kepentingan pribadi tidak mempunyai tempat dalam semangat ini Ketika menyuruh menyunatkan Timotius yang masih mempunyai darah Yahudi Paulus itu tidak bermaksud mengkompromikan kebenaran Injil Kristus Tetapi untuk menjaga kesatuan jemaat dan menjunjung tinggi keputusan pertemuan di Yerusalem Di sini kita bisa melihat Bapak Ibu Suruh sekalian bahwa Paulus itu seorang yang mempunyai jiwa besar Tidak kaku dalam hal-hal praktis dan mampu menjabarkan suatu prinsip menjadi hal-hal praktis yang penting bagi kesatuan jemaat Semangat kebersamaan Paulus juga dimanifestasikan ketika ia mau berkeliling dari satu kota ke kota lain Hanya untuk menyampaikan keputusan Rasul dan para penatua di Yerusalem Serta mendorong jemaat untuk menaatinya Rasul Paulus berkomitmen penuh terhadap hal ini Hasilnya tidak hanya persatuan gereja tercapai Tapi mereka juga diteguhkan dan jumlahnya bertambah Bapak Ibu Suruh sekalian semangat kebersamaan ini pula Yang Rasul Paulus terapkan ketika harus mengambil keputusan Apakah menyeberang ke Makedonia atau tidak Rasul Paulus mendapat penglihatan Tetapi ia tidak memaksa silas untuk mengikuti keputusannya Sebaliknya ia mendiskusikannya terlebih dahulu Mari kita berusaha Semangat kebersamaan ini terus kita pupuk Dan kita wujudkan Karena ini penting bagi perkembangan gereja Baik secara kualitas maupun secara kuantitas Roh Kudus menolong kita semua Memampukan kita melakukan kehendak Tuhan Lewat kebenaran firman yang kita baca Dan yang kita dengar Tuhan memberkati Bapak Ibu Suruh sekalian Dan mari kita sama-sama berdoa Bapak mengucap syukur buat kebenaran firmanmu Yang kami dengar pagi ini Roh Kudus menolong kami Menyadarkan kami Bahwa kami tidak bisa sendiri Kami butuh orang lain Dan biar kebersamaan ini Menjadi langkah Yang mendatangkan kemuliaan Tuhan Karena kehendakmu Untuk kami semua tetap menjadi satu Sebagai tubuh Kristus Menterikan firmanmu Dan berbicara lebih Daripada yang hamba bisa sampaikan pagi ini Berkati apapun yang akan kami lanjutkan Sepanjang hari ini Aktivitas kami Pekerjaan kami Pelayanan kami Tuhan memberkati Terima kasih Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Haleluya Amen Tuhan memberkati Bapak Ibu Suruh sekalian Dan selamat pagi Tuhan memberkati Bapak Ibu Suruh sekalian Tuhan memberkati Bapak Ibu Suruh sekalian